Mari kita mengenal hewan yang hidup di laut. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan ikan yang sangat dikenal oleh manusia. Mamalia laut ini juga menjadi simbol persahabatan. Hewan yang bernapas dengan paru-paru ini memiliki sikap lucu dan dapat dilatih agar mematuhi perintah. Ini adalah paus biru. Paus biru memiliki panjang mencapai lebih dari 33 meter dan masanya tercatat sebesar 181 ton atau lebih. Binatang ini diakini merupakan hewan terbesar yang pernah diketahui. Ini adalah ikan badut. Karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih, ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah paus narwal. Narwal atau paus bertanduk memiliki tampilan yang bisa dikatakan unik karena berbeda dengan paus pada umumnya yaitu sebuah tanduk panjang yang ada pada kepala paus ini. Narwal biasa hidup di perairan yang sangat dingin. Ini adalah ikan blue tangs. Ikan ini memiliki warna secara umum biru mengkilap atau terang, bagian tubuh depan berwarna hitam, daerah sekitar insang berwarna putih, warna sirip beragam dan berwarna cerah, ukuran maksimum mencapai 20 cm. Ini adalah paus sperma. Ciri khas dari paus sperma adalah kepalanya yang besar, lebih-lebih untuk pejantannya, yang biasanya bisa mencapai sepertiga daripada panjang badannya. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupat, panjang sirip dan panjang mantel bervariasi. Ini adalah hiu paus. Hiu paus adalah hiu pemakan pelangton yang merupakan spesies ikan terbesar. Cucut ini mendapatkan namanya karena ukuran tubuhnya yang besar dan kebiasaan makannya dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Ini adalah kepiting. Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki 10 yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras dan dipersenjatai dengan sepasang capir. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air. Ini adalah gurita. Gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Ini adalah hiu biru, blue shark menghuni lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Hiu ini menyukai air yang lebih dingin dan mampu berkelana jauh. Meski cenderung lamban, hiu biru dapat bergerak dengan gesit. Ini adalah hiu martil. Hiu martil ini memiliki ukuran hingga 6 meter lebih. Terdapat di perairan yang hangat, badannya memanjang dan agak lembek. Kepala bagian depannya sangat rata dan melebar hingga berbentuk seperti martil. Ini adalah giant shark, hiu raksasa atau megalodon yang berarti, gigi besar, adalah spesies hiu yang sudah punah. Hiu ini diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Ini adalah ikan moris. Ikan moris adalah salah satu penghuni umum terumbu karang dan laguna yang berada di perairan tropis hingga subtropis. Ikan ini terkenal karena persebarannya yang luas di seluruh lautan Indo-Pasifik.